Intro Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat halaman di Broker Halaman ini biasanya digunakan untuk ketika kita akan membuat tentang Tentang privasi kita sendiri atau tentang aturan yang ada di blog Dan halaman ini biasanya terdapat di menu bar Oke, untuk pertama kali kita login ke blogger terlebih dahulu Kita masukkan email dan passwordnya Kita pilih blog yang kita kelola Untuk membuat halaman, kita bisa klik halaman disini Kita klik halaman ini Nah, berhubung kita masih belum membuat sebelumnya, masih kosong Untuk membuat baru, kita bisa membuat halaman baru disini atau halaman baru disini Kita klik halaman baru Sebagai contoh, saya akan membuat tentang judul about me atau tentang saya Jadi biasanya di blogger itu terdapat sebuah menu Yang menu itu ada halaman khusus tentang Artikel tentang saya atau Yang berkaitan dengan pemilik blog tersebut Itu konseksi dengan tulis sebuah tulisan Tentang saya Tentang saya Bagaimana kepribadian seseorang yang mempunyai blog tersebut Jika sudah mengisinya Semua tentang identitas Tentang apa yang hobi atau apa segala-segalanya Kita klik publikasikan disini Nah, ini akan terbentuk sebuah postman baru Sebuah halaman baru disini Untuk melihatnya Kita klik lihat Nah, ini dia Sebuah halaman telah terbentuk Tentang saya Saya adalah penduduk ini Ini dia sebuah halaman Dan halaman ini Berbeda dengan blog yang lain Kalau blog, kalau tentang artikel Disini akan tertulis tanggal Tertanggal postingan Kalau laman, disini ada tulis P Atau singkatan dari PIX Laman Oke, cukup sekian Cara membuat laman Berikutnya saya akan jelaskan Tentang bagaimana cara membuat menu Menu bar Di bawah Judul blog disini Oke, cukup sekian Dan terima kasih